Tim nasional bola voli putra Thailand telah mengumumkan 14 nama yang akan bertanding pada Siviliq 2023. Thailand tetap akan menurunkan skuad utama mereka pada turnamen yang akan lebih dulu digelar di Sentul, Bogor pada 21-23 Juli tahun 2023. 14 pemain yang didaftarkan pada Siviliq 2023 adalah pemain yang sama pada AVCC lengkap 2023 termasuk pemain voli gemulai yang sedang viral yaitu Anurag Pandram. Turnamen ini tidak masuk dalam perhitungan yang dapat mendongkrak ranking tim nasvoli. Tim besutan Parkiwon tampaknya menjadikan turnamen bola voli antar klub Asia Tenggara itu sebagai pemanasan untuk FIVB Challenger Cup 2023, 27-30 Juli mendatang. Termasuk diantaranya adalah trio mimpi buruk Indonesia yaitu Anud Promcan, Anurag Pamran, dan Kitsa Daniel Sawai. Ketiga pemain itu berperan besar dalam membawa Thailand mengalahkan Indonesia dalam perjalanan menuju tangga juara AVCC Lengkap 2023. Digadang-gadang akan menang, Indonesia kandas di tangan Thailand pada babak enam besar dengan skor ketat 2-3. Kontribusi mereka terbukti dengan penghargaan individu. Anurag Pamran bahkan menjadi pemain terbaik di AVCC Lengkap 2023. Mereka dipastikan akan kembali diturunkan saat menghadapi Indonesia nanti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada para pemain dan ofisial tim nasvoli Indonesia yang berlaga di Sivil League 2023. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Volleyball Info Channel. Terima kasih.